Intro Baik pemirsa kita lanjutkan kembali diskusi kita dan saya kembali bergabung dengan Pak Mahfud Siddiq langsung dari gedung DPRD Pak Mahfud ini kalau kita dalam konteks ranah politik ya Tadi saya kulik sedikit statement Prof Irfan ini kalau kita bicara syahwat politik kelompok ISIS yang mungkin ingin mewujudkan sebuah kelompok yang sesuai dengan yang dia jihadkan begitu Kalau dalam perspektif agenda setting di dalam negeri kita tidakkah sebenarnya ini menciptakan lahan-lahan perang untuk industri teknologi persenjataan baik itu kepentingan Amerika Serikat Atau mungkin kalau kita tarik garis ke dalam negeri kita posisi atau kondisi tentara nasional Indonesia kita apalagi ada upaya reorganisasi ini Pak Mahfud Ya sekarang begini dengan munculnya ISIS dan isunya ini merebak kemana-mana pertanyaannya adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dilagikan Yang diuntungkan satu para penjual senjata Oke Ya kan Di situ kita tidak dapat untung Pak ya Ya para produsen dan penjual senjata ini yang paling dapat untung Lihat ISIS punya uang dari minyak irak yang luar biasa dan dibelanjakan habis untuk senjata Siapa yang untung bukan kita Ya Karena kita tidak memproduksi dan tidak menjual senjata itu satu Ya kita bisa tahu siapa produsen senjata dan penjual senjata sekarang ini Ya Yang kedua yang paling untung adalah pihak-pihak yang menginginkan Timur Tengah ini terus menjadi pergolakan politik pergolakan bersenjata yang tidak pernah berakhir Siapa itu? Disana ada Israel Ya Yang ketiga yang diuntungkan adalah mereka-mereka yang memang menginginkan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di Timur Tengah yang kaya dengan sumber daya alam ini pasca peperangan nanti Ketika kekuatan-kekuatan politik yang ada di Timur Tengah ini memang hancur lebur akibat perang bersenjata yang tidak jelas siapa lawan dan siapa kawan ini Ya lalu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah negeri-negeri muslim Karena negeri-negeri muslim sekarang dari pagi sampai pagi lagi disibukan oleh isu ISIS dan ini menjadi nightmare bagi begitu banyak orang Yang kedua negeri muslim lagi-lagi dirugikan karena kemudian mereka ISIS ini melakukan rekrutmen lewat berbagai media termasuk media sosial kepada warga negara di negeri-negeri muslim Yang memang dari sejak awal atau bahkan sudah sejak lahir ini punya cetakan, punya karakter, punya kecenderungan kepada radikalisme begitu Sehingga tadi saya katakan kalau kita berbicara pendukung ISIS bukan organisasi ISIS di Indonesia Sebenarnya adalah aktor-aktor lama, jaringan lama, wilayah-wilayah lama yang mungkin mereka berhasil rekrutmen itu mungkin antara 20-40% Karena sebagiannya pasti tidak akan setuju dengan cara-cara ISIS gitu ya Nah jadi apakah kita perlu melakukan penguatan di dalam negeri? Iya, penguatan ketahanan nasional dan ketahanan nasional di dalam dimensi yang sangat luas Bukan hanya politik, bukan hanya pertahanan, tapi secara ekonomi dan sosial kita perkuat Karena apa? Mereka-mereka yang berangkat lagi-lagi adalah mereka-mereka yang mengalami rasa frustrasi atau termarjinalkan Apakah secara politik, secara agama, termasuk secara ekonomi begitu Ini artinya sebenarnya lagu lama dengan aransemen baru ya Penyanyi-penyanyi lama tapi dengan kosmetik yang baru Tapi kenapa kok lagunya enak juga didengar? Ya enak karena pemukul gendangnya ini banyak sekali Nah yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita bisa menguji dan membuktikan Aktornya, jaringannya, wilayah-wilayahnya adalah yang lama bukan baru Dan yang bisa direkrutisi saya yakin cuma setengahnya misalnya Itu pun juga sudah sangat maksimal Maka jangan sampai isu yang sekarang ini menggelegar, membahana begitu Seperti menjadi agenda yang betul-betul baru, pekerjaan yang betul-betul baru Isu dan masalah yang betul-betul baru Sehingga kemudian muncullah proposal-proposal proyek baru Muncullah kebutuhan anggaran baru begitu Yang kemudian orang bertanya Isu radikalisme, terorisme ini sudah puluhan tahun, kok gak bisa selesai-selesai? Anggaran sudah bertriliun-triliun, kok gak selesai-selesai? Ini yang saya katakan, kalau kita ingin mengatasi radikalisme, terorisme di Indonesia Lakukanlah secara tepat, secara sungguh-sungguh dan bukan dengan pendekatan proyek Pak Mahfud, jangan-jangan sekarang kita cuma, atau kita terikut dalam drama serial yang dilakonkan oleh negara-negara Seperti yang Anda sampaikan tadi, yang punya kepentingan politik, punya kepentingan akses pada ekonomi Ataupun kekain alam itu sendiri, tanpa kita sadari Dan kita menyokong orang-orang kita untuk terbang ke sana dan pulang tinggal nama Hanya untuk mewujudkan keinginan negara-negara tertentu Ya, kita ini kalau saya ibaratkan, kita ini sedang sibuk menari atas gendang yang ditepuk orang lain Nah, kita tidak pernah tahu siapa pemukul gendang Kalau saya bisa jelaskan siapa pemukul gendang Tapi masyarakat tidak pernah menyadari itu Siapa Pak? Kasih tahu dong Ya, negara-negara atau fiak-fiak yang memang menginginkan timur tengah itu terus bergolak Ya, konkretnya saja Pak, negara mana itu Pak? Tadi saya dengar sudah ada tiga negara disini Itu kan kata kami, dari Pak Mahfud sendiri Ya, saya duplikasi saja tiga negara itu Karena itu juga yang disampaikan oleh Hillary Clinton ya Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa Yang dibutuhkan sekarang bukan menciptakan ketakutan yang begitu sangat ke tengah-tengah masyarakat Bukan, tapi membangun kefahaman, ya pengetahuan yang lengkap ke masyarakat Tentang apa dan siapa ISIS Dari latar belakang berdirinya, siapa tokohnya Bagaimana kekeliruan pandangan agamanya, apa agenda politiknya, cara-cara mereka Sehingga masyarakat ini ngerti, bukan takut tapi ngerti Karena kalau masyarakat takut dan tidak mengerti Saya khawatir ya kita betul-betul meramaikan tarian yang mengikuti gendang orang lain Dan energi kita habis, sehingga kemudian kita abai dari tugas-tugas yang lebih penting Ya, Pak Mahfud, sinergi antara kepolisian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Menurut Anda apakah sudah tepat, harmonis untuk menangkal upaya penyebar luasan ISIS di tanah air kita? Itu salah satu problem Saya terus terang secara subjektif mengatakan Upaya pemberantasan terorisme, radikalisme, termasuk separatisme Ini memang menjadi isu dan agenda nasional Tetapi penanganannya masih cenderung secara sektoral dan bahkan diwarnai ego sektoral Kepolisian dengan densusnya jalan sendiri Badan intelijen negara jalan sendiri Mungkin TNI dengan biasnya juga jalan sendiri Dan mungkin juga BNPT yang semestinya mengkoordinasikan Cukup kewalahan melakukan koordinasi ini Dan mungkin terjebak juga untuk berjalan sendiri Ini yang terjadi dan yang harus kita benahi Nah, oleh karena itu menurut saya Semua pihak ini di pemerintah, di luar pemerintah Ini harus duduk bersama Coba rumuskan bagaimana strategi untuk mengatasi persoalan ini Dan kita punya tenggat waktu yang jelas Contoh begini, poso, berapa orang sih di poso? Saya dapat informasi, ya poso itu sekitar 40 orang Kenapa sih nggak selesai-selesai poso? Masa 40 orang itu nggak bisa begitu kan? Dan ini sudah bertahun-tahun Anggaran kita gelontorkan sudah begitu banyak Ini tidak selesai atau tidak mau kita selesaikan? Itu kan perkara lain Pak Mahfud, Anda kan bisa memaksa pemerintah duduk sama-sama dengan DPR Untuk menyelesaikan masalah ini, lakukan dong Saya maunya begitu Dan kita juga punya keinginan begitu Ya cuma situasi sekarang kan membuat kita jadi serba apa ya Ya polisinya lagi sibuk urusan dengan KPK kan begitu Ya presidennya lagi sibuk untuk urusan koalisi yang Ya Senin-Kamis ini Jadi di satu sisi kita, kita menciptakan rasa takut yang masif di tengah masyarakat Lalu masyarakat menghadapkan kehadiran negara dan pemerintah secara efektif Tapi pada sisi lain instrumen-instrumen negara dan pemerintah Ini juga sibuk dengan urusannya masing-masing Jadi saya kira begini Media sudah berperan menyadarkan Eh ini ada bahaya Tugas pemerintah adalah memberikan penjelasan Ini loh masalah kita Tapi kemudian tugas negara pula dan pemerintah Menyelesaikan ini secara sistematik Ya kalau pemerintah sadar, kalau pemerintahnya gak sadar-sadar gimana Pak? Ya tugas kita semua dan tugas media Bapak panggil dong pemerintahnya Oh ya kita panggil sehingga berhenti-berhentinya Cuma kan persoalannya setelah kita bicara mau dijalankan atau tidak Itu kan perkara lain Cuma yang saya inginkan begini media sudah berperan Untuk membangun kesadaran masyarakat Oh ini ada bahaya Tapi kan gak cukup berhenti disini Harus ada yang menindaklanjuti Karena kalau media cuma bunyi saja setiap hari Masyarakat makin cemas makin takut Begitu ya Tapi tidak ada yang menindaklanjuti untuk menyelesaikan Saya khawatir kita dosa sama-sama Orang takut sama ISIS sampai-sampai gak bisa tidur Jangan-jangan orang berpikir Ya daripada kita digorok sama ISIS Udah lah mendingan kita bergabung sama ISIS Kan repot juga Pak Mahfud terima kasih sudah bergabung bersama kami Selamat bertugas kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Demikian bicara saya dengan Ketua Komisi 1 DPRRI Mahfud Siddiq dan Pemisah Kami lanjutkan diskusi kita dengan Bang Haider dan Prof. Irfan Di segmen berikutnya Tetap bersama kami Terima kasih